Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai kritikan mahasiswa kepada pejabat negara Nah ini menarik teman-teman Karena kemarin itu diawali oleh BEM UI yang menyebut Jokowi, King of Lift Service Ini menuai banyak dukungan dari kalangan mahasiswa Tetapi juga ada mahasiswa yang menolak terkait ungan yang disampaikan oleh BEM UI Nah teman-teman ada yang menarik juga ini BEM UNES Universitas Negeri Semarang Ini memberikan kritik sosial kepada Presiden Jokowi Kepada Kiai Ma'ruf Amin, kepada Puan Maharani Ini ternyata menuai sesuatu yang tidak mengenakan Karena ada ancaman kepada mahasiswa tersebut Yang seharusnya ini tidak boleh terjadi Karena apa? Presiden Jokowi itu dikritik tidak masalah Kemarin sudah menyampaikan tidak ada masalah Karena itu mimpar akademis, kelebasan berpendapat dan pihak kampus atau pihak rektor Tidak boleh menghalangi mahasiswa yang melakukan kritik kepada pejabat negara Tetapi anehnya teman-teman Pak Jokowi tidak melakukan kantor balik atau tidak mempersoalkan Tetapi para pendukungnya ini yang tidak terima sepertinya Karena ada ancaman kepada mahasiswa tersebut Dan ini sangat disayangkan teman-teman Karena dari dulu mahasiswa memang banyak memberikan kritik saran kepada pemerintah Bahkan melakukan unjuk rasa kepada pemerintah Sejak dulu dari Presiden Soekarno misalnya Itu juga ada gerakan mahasiswa yang memberikan aksi-aksi di lapangan Berunjuk rasa kepada kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat Demikian juga pada waktu Pak Harto, Pak ABB, kemudian SB, Megawati dan sebagainya Sampai kepada Presiden Jokowi Ini pasti ada gerakan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa Tetapi kali ini aneh teman-teman Jadi mahasiswa yang melakukan kritik ini malah mendapatkan ancaman Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita Kita ambil dari suara.com Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang BEMKM UNES Wahyu Suryono Pratama Mengaku mendapatkan tekanan Dari Rektorat usai mengkritik Presiden Jokowi Wapres Ma'rufamin dan Ketua DPR RI Puan Maharani di media sosial Jadi malah ada tekanan dari pihak kampusnya teman-teman Dari pihak Rektorat Karena mengkritik Presiden Jokowi Wahyu mengungkapkan Setelah kritik itu diunggah di akun Ed BEMMUNES sekitar pukul 10.29 WIB Wakil Dekan 3 Sekaligus Koordinator Kemahasiswaan UNES Wirawan Sambodo Mengirimkan pesan tendensius via WhatsApp kepada Wahyu Ada pesan WhatsApp kepada Wahyu Ini adalah Wakil Dekan 3 teman-teman Yang mengurusi terkait kemahasiswaan UNES Isinya seperti ini teman-teman Kalau bisa BEMKM tidak dijadikan kendaraan parpol atau posisi Pikirkan masa depan mahasiswa UNES untuk hidup di masyarakat Tambah lagi mohon siang ini ketemu saya Jangan sampai berhadapan masa PDI Mohon ditarik dulu Ungkap Wahyu dalam keterangannya Rabu 7 Juli 2021 Nah ini permintaan sekaligus Kalau saya melihat tekanan Karena ada kata-kata Jangan sampai bertemu dengan masa PDI Nah apa urusannya dengan masa PDI Ini mengkritik Ini negara hukum teman-teman Karena kalau kita melihat undang-undang ITE Kemarin itu ada seorang pakar yang mengatakan Orang yang merasa dirugikan Dengan ungkapan, dengan ujaran Maka yang berhak melaporkan Itu adalah yang merasa dirugikan Misalkan kalau ungkapan dari mahasiswa UNES ini Merugikan Presiden Jokowi Maka Presiden Jokowi yang melaporkan Ini negara hukum Bukan jangan sampai berhadapan dengan masa PDI Nah apa urusannya dengan masa PDI Karena kalau kita melihat Perkembangannya Masa PDI tidak mempersoalkan Tidak ada gerakan-gerakan apa Terkait dengan ungkapan yang disampaikan oleh mahasiswa UNES Jadi saya pikir Wakil Dekan 3 ini Berlebihan menanggapi Kritik sosial kepada Presiden Jokowi Dari rakyat untuk pejabat negara Dari rakyat untuk presidennya Malah rektor 3 ini yang Tidak terima teman-teman Tidak terima kalau Presiden Jokowi dikritik oleh mahasiswanya Di waktu yang sama Pembina BMKM UNES 2021 Rosyanto juga memohon Wahyu melalui WA Untuk tidak ikut BEM lain Yang sebelumnya juga mengkritik pemerintah Nah kali ini teman-teman Permintaan dari pembina BMKM UNES Rosyanto Juga meminta kepada Wahyu Untuk tidak ikut-ikutan BEM lain yang mengkritik pemerintah Jadi kalau tadi ada wakil Dekan Ini adalah pembina BM UNES Yang melakukan Whatsapp kepada Ini mahasiswa UNES Yaitu yang bernama ini teman-teman Wahyu Suryono Pratama Untuk tidak ikut-ikut Melakukan kritik kepada presiden Jokowi Tidak mengikuti kritik Yang pernah disampaikan oleh Misalkan BEM UI kemarin Yang mengkritik Jokowi Dengan sebutan King of Lip Service Jadi diminta untuk tidak ikut-ikutan Mas Wahyu Sebaiknya dalam berekspresi Tidak usah ikut-ikut kampus lain J Hati-hati Mas Wahyu Jejak digital tidak akan hilang Mohon dipikirkan J Dengan tim Thanks Kata Rosyanto Disampaikan kepada Wahyu Nah ini artinya apa Kalau bukan tekanan teman-teman Tekanan dari pihak rektorat Dari pihak kampus Kepada Wahyu Suryo Pratama tadi Yang mengkritik presiden Jokowi Katanya Menurut Suryanto teman-teman Jangan ikut-ikutan dengan kampus lain Yang mengkritik Jokowi Mohon hati-hati Karena jejak digital tidak akan hilang Ya sama teman-teman Ketika Suryanto mengatakan seperti itu Maka jejak digitalnya Juga tidak bisa hilang Karena disini tertera dengan jelas Bahwa Minta Jangan ikut-ikutan dengan kampus lain Padahal kalau kita lihat teman-teman Mahasiswa itu punya Pemikiran yang cukup kritis Apa yang disampaikan oleh Mahasiswa UNES Tentu punya dasar Punya data Makanya mereka Menyampaikan ke ruang publik Yang pasti punya alasan Mereka berani Memberikan Sebutan kepada Jokowi Kepada Yemaruf Amin Juga kepada Puan Maharani Tak lama berselang Rektor UNES Fatur Rahman Juga mengontak Wahyu Melalui WA Untuk mencabut postingan Yang menurutnya Bernuansa pengginaan Dan pelecehan agama Nah ini rektornya Turun langsung teman-teman Meminta kepada Wahyu Untuk mencabut postingan Karena itu Bernuansa pengginaan Atau Dan pelecehan agama Mas mohon Dipertimbangkan matang-matang Dengan Nuranimu Unggan ini Bernuansa pengginaan Dan pelecehan agama Sebagai rektor Saya minta Ketua BEM UNES Untuk menurunkannya Mohon ungan Yang edukati Pesan Fatur Disampaikan kepada Wahyu Menurut Wahyu Tiga pesan tekanan Dari rektorat UNES Ini berlebihan Dan diluar akal siat Sebab Kritik mereka Berbasis data Dan dapat Dipertanggungjawabkan BEM KM UNES Menegaskan Apa yang BEM melakukan Adalah bagian dari Kebebasan berekspresi Dan kebebasan Akademik Yang dilindungi Oleh konstitusi Dan undang-undang Bahkan Kritikan itu Bersifat sangat wajar Dalam tradisi Negara demokrasi Tegas Wahyu Jadi Wahyu ini Tetap konsisten Teman-teman Apa yang dilakukan Tentu punya Basis data Punya fakta Sehingga Dia berani Bilang Seperti itu Di alam demokrasi Kritikan itu Adalah hal yang biasa Tetapi Ini menjadi Tidak biasa Karena kritikan Yang disampaikan Wahyu ini Mendapatkan Tiga tekanan Dari pihak rektorat Intinya Supaya Menurunkan Postingannya itu Akun instagram Adbem MUNES Juga Mendadak hilang Diduga Diretas Usai mengkritik Presiden Jokowi Wapres Ma'uruf Amin Dan ketua DPRI Buwan Maharani Wahyu merasa Prihatin Dengan kondisi Seperti ini Sebab Ketika kritik Disampaikan Maka akan Berlanjut Dengan tindakan Represif Baik langsung Maupun Secara digital Negara ini Sedang tidak Baik-baik saja Negara ini Harus dirawat Dengan Perlawanan Seru Wahyu Sebelumnya Adbem MUNES Mereka membuat meme Dan menjuluki Presiden Jokowi The king of lip service Ma'uruf Amin The king of silence Dan ketua DPR RI Buwan Maharani The queen of ghosting BEM MUNES Menilai Kinerja Ma'uruf Amin Sebagai Wapres Tidak terlihat Di masa pandemi Covid-19 Seharusnya Juga turut Mengisi Kekosongan peran Yang tidak mampu Ditunaikan oleh Presiden Buwan Maharani Dijuluki The queen of ghosting Karena produk Legislasi Yang dihasilkan DPR saat ini Dinilai Tidak berpihak Kepada rakyat Jadi alasan Yang disampaikan BEM MUNES Ini cukup punya Dasar Sebenarnya Sementara Jokowi Dijuluki The king of lip service Seperti Julukan Yang diberikan BEM UI Karena Mengingkari Janji politik Dan tidak Becus Menjalankan tugas Sebagai Kepala Negara Dalam meme-nya BEM UNES Juga menyinggung Isu Presiden Jokowi Tiga periode Dengan turut Mencantumkan foto Presiden Ke 2 RI Suharto Kemudian Teman-teman Akun Instagram BEM KM UNES Mendadak hilang Diduga Diretas Usai mengkritik Presiden Jokowi Wapres Ma'ruf Amin Dan Ketua DPR RI Puan Maharani Presiden BEM KM UNES Wahyu Suryono Pratama Mengatakan Akun Ad BEM MUNES Mulai hilang Sejak pukul 16.00 WIB Saat Ditelusuri Akun tersebut Sudah Tidak Tersedia Akun Instagram Oficial BEM KM UNES Diretas oleh Pihak yang Tidak bertanggung jawab Akun Instagram tersebut Dinonaktifkan Dan seluruh Postingan di Instagram Tersebut Terhapus Kata Wahyu Dalam keterangannya Pada Rabu Wahyu merasa Prihatin Dengan kondisi Seperti ini Sebab ketika Kritik disampaikan Maka akan Berlanjut Dengan tindakan Represif Baik langsung Maupun digital Kejadian ini Seolah Sudah menjadi Tradisi Ketika orang Atau lembaga Melakukan kritik Berbalas dengan Serangan balik Secara digital Seharusnya Ada jaminan Terhadap Kehebasan Perekpresi Baik di ruang Nyata Maupun maya Negara ini Sedang tidak Baik-baik saja Negara ini Harus dirawat Dengan perlawanan Seru Wahyu Itu teman-teman Yang bisa kita Lihat Perkembangan Dari Pemunes Yang melakukan Kritik sosial Kepada Pejabat negara Ini Akhirnya Mendapat serangan Balik Baik dari Kampusnya Karena Pihak rektorat Ada tiga orang Tadi Ini Memberikan Warning Peringatan Supaya Pemunes Mencabut Postingan Yang mengkritik Presiden Jokowi Kemar Fahamin Dan Puan Maharani Ini tekanan Di dalam Di internal Kampus Unes sendiri Teman-teman Belum lagi Tekanan Atau Diretasnya Akun Instagram Milik Pemunes Jadi Ini hilang Akhirnya Akun Instagram Milik Pemunes Diretas oleh Orang Yang tidak Bertanggung Jawab Padahal Ini Sebuah Kejahatan Baru Meretas Mengcloning Akun Milik Orang Lain Ini Sebuah Kejahatan Dan Ini Harusnya Diproses Hal Seperti Ini Nah Terkait Kritikan Mahasiswa Ini Saya pikir Di Alam Demokrasi Ini Adalah Sah-sah Saja Orang Melakukan Kritik Yang Penting Apa Yang Disampaikan Ini Bisa Dibetanggung Jawabkan Dan Siap Adu Argumentasi Kenapa Dia Bisa Membuat Postingan Seperti Itu Tentu Kan Ada Basis Dasar Yang Ia Dapatkan Sehingga Berani Melakukan Postingan Seperti Itu Tapi Yang Didapat Oleh Bemunes Wahyu Suryo Pratama Tadi Adalah Serangan Dari Dalam Dari Berupa Diretasnya Akun Instagram Milik Bemunes Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bagikan Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh